Kamu tukang boong, pacaran sama a**, nggak ngaku? Itu, abis itu dia makin emosi. Tempar, perk, kena kesini. Kalau misalnya kamu pikir aku mencinti diri sendiri, gimana bisa orang lain yang sadar aku biru-biru dan dipunggung. Kalau mencinti diri sendiri, kenapa nggak lebih dramatis aja? Pakai p***** di sini. Video yang dia sebar ke media untuk menjatuhkan aku. Tau nggak, dia tuh sebar ke media sampai yang press conference, medianya tuh satu-satu dikasih flash disk. Supaya viral. Hal yang paling sedih itu, pengkhianatan itu nggak datang dari musuh kita. Tapi dari orang yang kita harapkan tuh bakal kasih perlindungan, bakal kasih kasih sayang. Kalau dia ngajak kamu teman, emang nggak? Tujuh. Nanti off the record ya. Nanti aja. Kamu nangis. Nanti aja off-top the record. Dari lantai 47. Inilah dia, The Real Rumah Uya. 3, 2, 1, close the record. Wah gimana nih ditinggal ke Amerika, macet nih. Oke. Ada dokter Siska, mantannya Kevin Hillard. Kevin Hillard ya. Yang katanya, ini gue nggak tahu siapa yang dia aniaya, siapa yang menganiaya. Kalau kemarin Kevin Hillard di YouTube gue kemarin atau gue masih di Amerika, batuk minum obat dong. Batuk minum obat dong. Ih, kelar. Katanya dokter Siska yang menen... Kevin Hillard sampai akhirnya dia... Merasa. Apa ya kemarin cedera? Merasa penurunan kondisi. Iya, penurunan kondisi karena saraf kejepitnya. Merasa. Iya, tenang, sabar dulu. Iya kan ya. Jadi... Kevin Hillard kan yang kita tahu kemarin pemeran ikatan cinta. Yang bersatu ribut sama lo. Kemarin dia mengkalifikasi bahwa lo yang nendang dia, dokter Siska yang ribut gara-gara cuman gara-gara ditegur ya. Ditegur karena lo berisik kalau nggak salah di lokasi syuting. Terus tiba-tiba lo marah. Itu gimana tuh? Bener nggak lo marah sampai n****n dia, menganiaya dia cuman gara-gara lo ditegur. Kalau ditegur jangan merisik katanya. Saya nggak ditegur. Saya dimarahin. Kalau ditegur kan apa namanya baik-baik ya. Dan waktu itu tidak ditegur loh ya. Dimarahin. Sama siapa? Sama dia lah. Oke. Ya gitu kan. Dimarahinnya gimana? Jadi waktu itu kan sebenarnya itu hal sepele. Makanya kenapa harus marah itu juga sih. Waktu di lokasi syuting itu kan lumayan jauh ya dari Jakarta. Aku bela-belain loh. Bucin gitu kan. Berapa lama sih pacaran lo marah itu? Mungkin satu tahunan kali ya. Oke. Karena kita nggak tahu juga kapan mulai jadiannya. Oke. Gitu kan ya. Nah jadi. Lo datang ke lokasi syutingnya. Lokasi syuting. Karena waktu itu nganterin keluarga aku sore-sore ya. Karena kan mamaku itu suka sama ikatan cinta. Kebetulan lagi ada ke Bogor. Ya pengen kan ceritanya dia tuh kan mau serius tuh sama aku. Jadi udah kenal keluarga. Yaudah Neng mainlah ke Pondok Pelita rumahnya Aldebaran gitu-gitu. Oh ya boleh-boleh. Akhirnya kesana. Mamaku pulang dan keluarga. Aku masih stay. Karena kan aku tinggal di Jakarta. Aku juga sama supir kan ya. Nah waktu itu kita lagi nonton tayangan ikatan cinta. Kebetulan aku juga nemenin dia itu bukan saat itu aja nih ke lokasi tuh. Sebelum-sebelumnya juga ada aku nemenin dia gitu. Pas waktu itu aku lihat tayangan tuh ada yang kok aku nggak ada gitu loh. Perasaan pakai baju itu tuh aku ada nemenin dia gitu kan. Karena pas lagi proses tuh aku suka ikut juga liatin dia gitu. Nah intinya kamu ke lokasi shooting. Beberapa kali. Pas malam itu aja kejadian pas hari itu. Pas malam itu tuh itu tadi ada tayangan yang aku tuh nggak ini. Terus aku nanya sayang itu kapan sih diambil ya? Dia nggak ngejawab. Jadi dia disini udah berbohong. Dia tidak menegur aku tiga kali. Kenyataannya itu dia tidak menjawab pertanyaan aku. Oh jadi kamu nanya di adegan yang kamu nonton di Ketan Cinta itu. Itu kapan sih shootingnya gitu? Iya itu kapan sayang itu aku lagi nyender loh. Mesra gitu kan. Lagi nonton. Iya bertiga sama adeknya. Aku di tengah dia disini adeknya disini di pinggir aku. Jadi aku di tengah loh gitu kan. Sayang kok dia tuh emang kan suka nge-record tayangan gitu kan. Dia lagi nge-record tayangan dan biasanya kalau tayangannya dia itu di upload di Instagram kan. Nah cuman aku itu mungkin lagi annoying kali ya. Cuman pengen dijawab aja. Oh jadi dia lagi nge-record tayangan. Lu nanya tadi. Nge-recordnya tapi dari website ya. Bukan dari. Tapi disitu tuh ditayangin juga tuh di TV tuh di depan kita. Aku lagi nyender. Sayang ini kapan sih tayangnya? Kok aku nggak lihat? Kamu lo shooting kapan? Nggak dijawab. Berkali-kali aku tanya, nggak dijawab. Pas keberapa kali aku nanya, dia ngamuk. Kalau nggak bisa, bisa nggak sih nggak usah ganggu katanya. Kaget dong. Aku nanya aja, sayang manja gitu loh. Gimana manja gitu kan. Sayang ini kapan sih syutingnya? Kok aku nggak lihat berkali-kali nggak dijawab? Aku tanya lagi dong. Karena kita namanya cewek caper kali ya. Kayak pengen pasti Mas Uya pernah cari perhatian. Oh iya, 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 iya. Gue udah lama di Amerika, jadi nggak tau bahasa-bahasa Indonesia. Jadi inilah udah American Dream ya. Jadi Mas Uya waktu itu tuh sebenarnya, apa ya namanya tuh. Biasa kan perempuan kalau ada ini suka nanya-nanya. Kayaknya mungkin istri Mas Uya juga, Pak ini sebenarnya gimana? Suka di gitu-gitu loh. Kalau saya kebalik, saya yang manja, dia yang bentak-bentak saya. Jadi intinya aku nanya berkali-kali, pas dijawab ngamuk. Kayaknya nggak perlu ngamuk deh untuk hal sepele. Eh yang di sebelah. Katanya katanya lu yang berisik buat itu. Aku nanya baik, mbak. Nah nggak, nggak teriak-teriak. Bukan kamu nih, ah gimana sih dibutar balikan fakta loh. Kamu lagi nonton kan sekarang? Lu Pandit. Nah, jadi abis itu tuh, aku abis nanya berkali-kali yang terakhir. Mungkin yang ketiga atau yang keberapa, dia ngamuk. Yang di sebelah, komen. Sebelah tuh sih, Pak? Dia bilang, aku tahu dia pasti marah. Dan pas dia marah juga tuh, aku juga selain diomelin, aku lagi nyender tuh, diginiin sama dia, didorong. Nggak, akhirnya aku berdiri. Terus, bisa nggak sih kamu tuh apa-apa, jangan marah, malu loh. Maksudnya tuh diomelin depan adiknya, kayak nggak dihargain. Itu sih, dari awal aku kayak, orang kalau diomelin, kitanya kayaknya nggak perlu marah deh untuk hal sepele gitu. Bisa kan? Oh ibaratnya, intinya, oh iya itu kapan gitu. Tayangnya kan nggak perlu dia ngamuk gitu kan. Jadi di situ, akhirnya, kita kemana-mana, cek cok, sampai dibahas lah. Dia katanya HP aku nggak mau dilihat, aku tukang boong, segala macung. Wah kemana-mana, aku bilang kamu yang tukang boong, pacaran sama a**, nggak ngaku. Ada lah. Wah nggak mungkin, masa ini. Kan ada video suri ya. Wah? Ada video suri. Nggak mungkin, masa sama dia. Ih, Pak, jejak digital dong. Ada yang tahu nggak, ada yang tahu nggak? Nggak tahu, emang ada? Nggak ada. Nggak punya. Nggak ada video pornonya kan? Nggak, ini beneran mukanya itu nggak? Iya. Orang aku juga dilihat. Yaudah, nanti abis ini lihat. Setelah saya ini. Kan saya penisirin. Aku malah dilihatin langsung sama a**. Itu ada. Dilihatin langsung sama a**. Abis itu tuh, apa namanya tuh. Jadi kemana-mana kan kita. Pokoknya dia ada hal yang dia tuh emang nggak suka kan sama isu-isu itu. Dia memang tidak mengakui. Ngakunya itu di jebak, segala macem. Sampai akhirnya. Jadi keributannya kemana-mana tuh malam itu tuh? Kemana-mana. Dari hal sepele jadi gede gitu kan. Sampai akhirnya itu memang aku ada lempar mangkok tapi nggak kena. Oh iya. Kamu katanya kan lempar mangkok. Iya itu tapi nggak kena gitu loh. Kan kalian juga lihat kan ada lempar-lempar tapi kenanya ke tembok. Itu juga. Ini kayak tembak-tembakan polisi tujuh kali tapi kena ke tembok ya. Iya. Ini kasusnya serupa sama kasus Sambo. Jadi aku ada ngelempar. Betek lah. Ibaratnya lu bacot banget deh. Betek lah gitu kan ya. Mangkok apa yang dirempar? Mangkok bekas makanan. Pecah nggak? Nggak, nggak pecah. Bangkoknya apa tuh mereknya kira-kira? Nggak tahu. Bagus juga tuh kualitasnya. Karena kena kasur mungkin ya. Oke, lu ngelempar. Karena kan dia lagi didipan kan posisinya. Mangkok bekas mie, minsan? Nggak, mangkok bekas kangkung. Oh ke apa? Kangkung, kangkung. Nggak usah yang kangkung. Ya makan kangkung siapa pada saat itu? Kita. Oh rame-rame. Jangan-jangan kangkung ini penyebabnya emosi orang sih. Tapi memang aku lagi sensitif karena hormonal. Alat tes kamilan dong, sensitif? Adalah. Oke, sensitif. Oke, tapi kamu ngakuin malam itu emang kamu sensitif gara-gara ditegur gitu? Nggak ditegur sih. Dia nggak dimarahin. Beda loh ya kalau tegur. Mas Uya, itu kan jangan begini. Itu kan tegur ya. Kalau beda dong antara menegur dengan... Adalah kamu lagi jendir-jendir manja tadi ya? Ihh, lagi jendir-jendir manja. Sayang, manggil aja aku sayang loh. Emang sayang kan saat itu. Kalau sekarang loh. Gimana sih jendir-jendir manja tuh gimana sih? Biar tahu gitu. Kalau posisinya di mana? Kanan, di kiri? Kanan, di kiri? Iya, di sini emang bener. Presis gini? Iya, bener. Oke. Dia lagi nge-rekam nih saat. Jadi ini nih. Tapi posisinya tiduran loh, bukan duduk. Wah, susah dong. Eh, jadi... Ini, ini aku anggap aja. Ini ya, jadi aku nyedihan tadi. Yaudah, intinya sih seperti itu. Abis itu kan aku ada mengeluarkan kata-kata sensitif tentang... Oke. Apa kata-kata sensitifnya? Dia kan ada bilang, aku tukang bohong, segala macem. Aku bilang, kamu tukang bohong pacaran sama... Enggak ngaku. Itu, abis itu dia makin emosi. Tas aku yang beachy bank mungkin ada kan di video itu. Beachy bank? Beachy bank. Bahannya kan tipis untuk ke pantai. Itu memang ada isinya tumbler stainless, terus HP, terus beauty kit, dan lain-lainnya. Apa isinya ya? Iya, gitu kan. Di apa itu tasnya? Itu kan ada di depan dia. Dilek, kena ke sini. Kena siapanya? Ke aku. Oke. Sakit banget kan? Oke, oke. Nah, terusnya, oke mungkin ini kali ya? Nah, dia kan itu awal-awal nih. Awal-awal dia ngelempar aku. Ketika aku ngelempar mangkuk yang gak kena, ketika dia melempar ke aku, itu tidak ada yang nge-video. Baik pihak adiknya ataupun aku. Oke, waktu dia ngelempar ke kamu, ini menurut versi kamu ya. Kamu kena ke sini. Kena ke sini, dengan kenceng. Tidak ada di video. Tidak ada di video. Tapi ada yang videonya ke pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada, oke. Awal-awal tuh, apa namanya, adiknya ataupun aku gak ada yang nge-video. Karena itu kan spontan. Itu tuh, iya maksudnya tuh overmah ya. Maksudnya. Overmah? Lagi mah tapi kok. Overmah itu hukum. Ibaratnya, apa ya, tidak, tidak, tidak di, tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Tapi sebenarnya, permulaan itu terjadi kekerasan verbal dari dia dengan ngamuk-ngamuk itu. Itu dia duluan dengan kekerasan verbal. Oh, ngomong. Dan ada dorongan fisik dari dia yang aku lagi nyendir manja, didorong sama dia. Tapi kalau yang ngelempar barang, aku emang, aku mah, kalau aku ngelempar, ngelempar. Karena emang kamu ngelempar tas, ngelempar ngaku, mentang-mentang gak ada di video. Meskipun gak ada di video, tetap aja bisa dibuktikan loh. Emangnya zaman dulu, pembunuhan-pembunuhan itu orang-orang ada yang nge-video-nge-video. Kayak ada emu, enggak lah. Jadi, tidak ada di video, belum berarti kamu tidak melakukan. Be a gentleman. Be a gentleman. Be a gentleman. Kayak be a man, acara zaman dulu apa? Iya kan? Karena real gentleman, they will confess when they do a mistake. Oh, real gentleman, real gentleman wear pink. Apa itu? Real gentleman will do? Will make a confession and like apologize. Tadi ada mistake-nya? Kalau dia melakukan kesalahan, kan? Kalau steak, makan aja. J-steak. Mistake. Nah, gitu. Dan intinya, tapi Kevin sempat ngeliatin video, kamu yang lempar tas ke dia. Itu setelah ada. Kita lihat ya, ada gak video-nya? Itu setelah. Tapi boleh ditayangin gak? Gak usah. Jadi, intinya sih, dia ngelempar ke aku, otomatis tasnya ada di aku kan. Gitu loh ya. Kita, dia ngelempar, aku lempar balik. Jadi, lempar-leparan tas. Ya, jadi sebenarnya di sini itu menurut aku, yang harus menentukan itu adalah pengadilan dan dilihat dari tingkat lukanya. Misalnya, betul dong, nanti kan yang menentukan adalah dokter. Dia merasa misalnya kena di sini. Bagaimana nih tingkat lukanya? Tapi menurut hemat saya ya, kalau emang yang bersalah adalah tergedung tingkat lukanya, menurut saya yang paling terluka di kasus ini adalah mangkok dan tas tadi. Karena dia yang dilempar tanpa ada kesalahan apa-apa. Iya kan, bener kan? Bener gak? Betul sih. Nah, sekarang pertanyaannya, mangkok dan tas itu dibawa jadi barang bukti di polisi gak? Iya. Kayaknya sih, tas aku iya. Kalau mangkok, aku gak tau. Karena aku kan punya hotel. Kangkung yang udah dimakan? Kangkung yang udah dimakan, udah jadi sesuatu ya. Tapi ini, tas pantai itu juga dijadiin barang bukti? Jadiin barang bukti. Pertanyaan orang awam adalah, kenapa tas pantai dibawahnya gak ke pantai? Kalau dijawab, silahkan. Oke. Dan intinya adalah, pada saat itu, Kevin kan sempat bilang bahwa Kevin kondisi lagi lemah dan sakit. Jadi pada saat itu ya, dia lagi gak bisa banyak gerak katanya. Dan tidak mungkin menyakiti kamu katanya. Gimana komentar kamu? Kenyataannya, aku kan ada ya video dia, aku di-f**k down. Ke kasur. Ada juga videonya, sudah saya kasih juga kan. Kemudian ada juga adegan dia menggiwing-giwing aku menarik paksa. Di-giwing bahasa Sunda sih itu. Gitu apa? Di-s**t. Di-s**t. Oh, di-giwing bisa ada. Iya, aku di-s**t. Di-giwing tuh kayak kucing tau kan. Di-gini kayak gampang. Oh, di-gini. Oh, di-gini. Di-giwing. Gitu, di-giwing. Jadi... Itu ada di video gak ada? Ada di video aku kelihatan kan ya. Yang aku di-**t, paksa gitu. Sampai... Itu berkali-kali keluar. Kalau dia memang... Di-giwing-giwing ada kamarnya? Gak ada. Gak ada. Karena... Ya, karena dia hanya memperlihatkan satu sisi aja. Hanya bagian dia. Tapi ketika dia yang menganiaya, dia yang melakukan kekerasan, semuanya itu dipotong. Disitulah video yang dia sebar ke media untuk menjatuhkan aku. Tau gak dia tuh sebar ke media sampai yang press conference medianya tuh satu-satu dikasih flash disk. Supaya viral. Untuk menggiring opini seolah-olah akulah yang melakukan penganiayaan. Dan dia juga disini playing victimnya itu pura-pura kondisinya sakit. Padahal udah sembuh. Oke. Kan kalau gak salah di video yang dia kasih, adiknya videoin. Kamu juga pegang video kan? Iya. Jadi yang disini adalah master, kamu close up-nya kan? Iya, aku langsung ke muka dia. Harusnya Kevin juga megang muka kamu. Iya. Dan itu sebenarnya... Aku gak suka di video-video itu kan sebenarnya merekam tanpa izin juga bisa diproses ya. Itu kan pribadi, bukan CCTV. Dan tidak menggambarkan kejadian dari awal sampai akhir. Apalagi yang dia sebarkan ke media itu memang niatnya untuk seolah-olah dia saja. Dan dia kan tidak mengakui, saya tidak memukul semua lewat video, semua bukti video. Sedangkan video yang direkam adiknya. Gitu kan, bukan direkam oleh orang lain kan. Ya disini kan tidak objektif, jelas. Oke, mungkin video-video yang bukti dari kamu akan kita puter di episode terberbeda ya. Iya. Besok kita puter di episode berbeda ya. Dengan judul video-video versi kamu ya. Oh, silahkan. Oke, jadi kita setuju ya. Oke. Tapi Kevin juga sempat bilang bahwa katanya, kamu tuh yang sering videoin dia. Kamu yang bawa-bawa kameramen untuk videoin dia, seolah-olah mengendorse dia. Bawa dia cerita kalau gak salah bilang, kita lihat videonya ya. Dia bilang bahwa kamu mau mengobati dia. Bukan mengobati. Atau yang merawat dia apapun, tapi itu ada... Dia merasa dia jadi korban konten. Korban konten, kita lihat videonya nih. Gimana komentar kamu? Komentar aku, justru akulah yang jadi seolah-olah videographer. Jadi waktu dia sakit, dia kan juga menjual. Dia itu orangnya menjual kemiskinan. Menjual dia ketika sakit gitu loh. Maksudnya disini itu dia menjual seolah-olah dirinya tuh orang yang teraniaya. Contoh nih waktu dia sakit sarap kejepit itu. Dia kan sebenarnya tuh cuma dua hari nih susah jalan tuh. Hari ketiga itu sudah bisa jalan. Tapi ada media ngakunya tuh belum bisa jalan. Jadi orangnya itu tukang bohong, didramatisir. Dan saat itu aku kan nemenin dia terus ya. Sampai nginep, segala macem. Bahkan ibaratnya aku urus untuk pindah dari kelas 4 atau kelas berapa jadi PPIV. Aku yang urus itu tuh. PPIV? Oh rumah sakit. Iya. Dan saat itu tuh selain aku nemenin dia sampai a** pipis. Very-very important person. Segala macem. Aku juga... Aduh, sorry. Kenapa itu tadi? Jadi aku disuruh video-video dia juga. Karena dia itu pas lagi sakit, terus aja tiktokan. Waktu aku nemenin itu, kerjaan aku tuh jadi videographer juga. Oh tiktokan. Goyang apa nih? Gak tau lah pokoknya. Goyang 2 menit? Gak ngerti. Intinya setiap hari aku nemenin itu, aku disuruh ngevideo-ngevideo dia. Jadi aku disatu itu akhirnya aku bilang, ini aku kan bukan videographer kamu. Aku bilang, cuman sekali-sekali-kalinya aku minta videographer aku untuk nge-shoot gitu loh. Karena daripada aku terus-terusan disuruh videographer, mending sekalian aja orang yang bener-bener videographer gitu loh. Yang nge-mera. Karena aku juga kan bukan tukang nge-video. Emangnya aku ini asisten kamu, nge-video-ngevideo terus buat konten kamu. Ih, dasar. Semua orang dia tuh dibilang, pansos lah. Terlalu negatif orangnya. Iya, iya, iya. Pansos tuh adalah? Panjat sosial. Usah, aku panjat sosis. Kevin bilang katanya gak ada ngutang dari pengobatan Siska. Karena itu adalah salah yang memberi katanya. Tidak ya. Kita kan ada perjanjian, Beb. Kamu lupa ya. Perjanjian kontrak. Kan dia jadi ambasador klinik aku. Disitu jelas kalau misalnya dia melakukan treatment atau apa, dia wajib posting. Gitu loh. Jadi disitu ada ya MOU-nya loh tertulis. Dan ketika itu, ketika kakaknya yang melakukan pengobatan, disitu juga ada pernyataan dia. Kalau misalnya dia gak mau gratis, terus tanya harga. Semua tuh kalau aku ada buktinya juga. Intinya disitu jelas. Aku ngasih harga, segala macem. Terus di perjanjian juga jelas. Kalau misalnya ada pengobatan dan lain-lain, dia gak bayar ya. Dia harus posting. Sedangkan... Oh jadi timbal balik. Dan itu ada MOU-nya. Kita ada perjanjian kontrak brand ambasador klinik. Ibaratnya barter kan. Kamu kan pacaran bagi si endorse juga. Waktu itu kita perjanjian BA klinik dan skincare itu belum pacar. Aku udah bayar juga satu tahun. Awalnya itu kerja sama brand ambasador ya. Pertama kali itu aku satu bulan aku bayar. Setelah satu bulan selesai, aku bayar satu tahun. Jadi aku ada bayar untuk... Berapa sih setahunnya? Kalau udah tau brand ambasador, siapa tau aku bisa jadi. Siapa tau ya kan? Lumayan sih ratusan juta. Satu boleh lah. Kalau lu ngasih orang brand ambasador yang udah cakep mukanya, jadi gak susah orang liatnya perbedaannya. Mendingan lu nyari ember sama suruh yang muka aja kayak gue nih butek gini. Nanti setelah afternya gimana gitu. Bener, setuju gak? Bisa sih. Gue diskona 25 juta lebih murah daripada Kevin Hillard. Jadi memang awal itu kontrak perjanjian untuk brand ambasador, klinik, dan skincare itu kita tidak ada hubungan di situ tuh. Jadi kita tanda tangan itu tidak ada embel-embel pacaran-pacaran. Oh kenalnya gara-gara itu jadi bebe-bebe-bebe-pan. Iya gitu. Jadi mungkin sering bertemu gitu kan. Nah itu memang ada. Di situ kan profesional dong. Dan kalau dia gak posting, harusnya bayar dong ibaratnya tuh. Brand ambasador klinik pun postingannya juga gak selesai. One prestasi. Bahkan ada kerja sama produk yang sampai 2023 kemasannya 100 ribu saset. Ada nama dia sampai saset-sasetnya untuk produk kolagen. Jadi gimana tuh? Makanya. Where is your responsibility? Oh my God. Where is your responsibility? Dia merasa korban tapi tidak merasa kalau dia merugikan orang lain dari segi materi, dari segi fisik. Dan sebenarnya aku juga banyak. Ini reka medis. Aku ada... Oh iya. Begini nih. Dia sempat bilang juga kalau gak salah. Dia kan lapor polisi nih. Duluan. Tapi kamu lapor polisi setelah dia. Beda dua hari doang. Tapi laporan kamu yang jalan di Polres Bogor. Dia gak jalan katanya. Jalan kok. Aku dikasih juga SPDP-nya udah naik sidik juga dia 23 September. Yang konyolnya lagi itu dia itu ya. Kamu ini bener-bener deh sama orang tuh. Aduh. Bener-bener negatif gitu loh. Aku ngasih kamu rezeki brand ambasador. Gak beres. Dilaporin polisi. Sekarang polisinya. Kamu udah naik sidik tanggal 23. Aku lihat kalau gak salah tanggal 25. Polisi-polisi itu dilaporin propan. Gitu loh. Kan maksudku tuh itu gak etis loh. Kamu tuh minta tolong sama orang. Tapi orang itu tuh dijatuhkan juga sama kamu. Where is your brain gitu. Dan yang pastinya. Kamu pikir mereka itu gak adil. Enggak. Mereka itu adil. Adil kenapa? Disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada. Yang mereka dapatkan. Oke. Jadi polisi. Terlalu Polres Bogor. Kasus yang laporan kamu juga jalan nih? Jalan. Soalnya bilang di saya katanya gak jalan. Nah itu kan pembohongan publik loh. Hoax. Ada pasalnya. Karena dia juga jalan. Yang pasti kenapa dia diproses. Kenapa aku proses duluan. Iya. Visumnya dia itu keluarnya bulan Agustus. Karena memang ada sedikit problem di rumah sakitnya. Kenapa aku tahu. Karena kan dokter yang dokter syarap yang menangani dia itu adalah teman sejawat aku. Nah visum aku itu berasal dari Rekamedi. Sama seperti dia. Jadi ini kita bahas visum yang sering dia bahas di berbagai ini. Dia bilang kalau gak salah nih singet saya. Kamu visum duluan baru lapor polisi. No. Padahal harusnya kan teorinya lapor polisi dulu dan polisi baru ngasih rujukan buat visum. Nah disini ada misunderstanding. Oh iya iya iya. Jadi ada kesalahpahaman bahasa visum. Memang secara hukum visum itu adalah didapatkan surat yang didapatkan dari dokter setelah melaporkan kejadian. Nah aku juga mau minta visum nih dua hari kejadian ke Polsek Taman Sari. Ini ya tolong ya relawan-relawan relawirmu serta kamu dengarkan baik-baik klarifikasi aku. Dua hari kejadian aku ke Polsek Taman Sari. Karena kan aku belum pernah nih sejujurnya untuk mendapatkan penganiayaan dari orang. Atau mau melakukan pemeriksaan visum itu belum pernah. Kucuk, 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 kucuk. Aku kan yang ngeliat badanku biru-biru kan pegawai aku. Nih mbakku dia liat loh badanku biru-biru. Terus asistenku yang perawat juga. Aku ajak kaget. Emang aku kesakitan tapi kan posisinya di punggung. Kita mana liat kecuali orang lain kan yang ngeliat. Jadi kalau misalnya kamu pikir aku m***** di diri sendiri, gimana bisa orang lain yang sadar aku biru-biru. Dan di punggung kalau m***** di diri sendiri, kenapa nggak lebih dramatis aja. Pakai p***** di sini gimana gitu kan. Nah ini ada bengkak-bengkakan biru-biru. Aku foto, dipotohin sama pegawai aku. Aku kirim ke dia. Kirim ke kakaknya. Harapan aku kan setidaknya kalau ngeliat wanita ada bengkak-bengkak itu nih dari... Aku udah diputusin waktu itu. Yang mutusin dia. Dia yang mutusin aku. Kamu yang nggak cinta sama aku. Aku diputusin. Diputusin langsung. Sebelum main lempar mangkok? Setelah. Setelah lempar mangkok baru diputusin. Iya diputusin. Aku menangis. Menangis gimana? Lu nangis aja gitu. Karena sebenarnya waktu itu masih sayang banget lah. Cinta. Cinta. Jadi aku diputusin. Terus besoknya juga aku nangis-nangis juga. Udah babak belur. Diputusin. Aduh. Pokoknya sedih banget. Sampai akhirnya pas aku lihat biru-biru itu juga makin sedih gitu. Karena aku ngirimin ke dia, ke kakaknya. Yang ada aku malah dibilangnya nggak ada bukti. Kayak bingung gitu loh. Ngirimin aku foto-foto babak belur aku yang biru-biru. Kompak sekeluarga. Bilangnya nggak ada bukti. Kan niat tuh. Kalau aku ya harapan aku. Ketika aku ngirimin kayak gitu. Aku tuh mau tuh. Ya I'm sorry. Maksudnya aku nggak bermaksud untuk melakukan ini sama kamu. Kamu juga kan misalnya. Adalah kamu. Atau apa. Intinya tuh. Aku pengen. Gentleman dia. Untuk mengakui. Karena itu kan terjadi. Karena dia ngelopar tas yang isinya barang-barang berat. Yang meskipun tidak tervideo. Tapi dalam hati kamu. Kamu juga mengakui. Dan kamu juga ada banyak. Ada melakukan confession ini ke orang lain. Jadi. Besoknya itu dia juga ada ngaku. Ke orang-orang di lokasi. Kalau. Dia ada. Partas ke aku. Sampai aku ngamuk. Gitu. Tapi di video ini. Kamu yang justru ngaku ke Satpam. Kalau kamu yang emang lempar duluan ya. Kita lihat. Aku l***** dia. Pake mangkok. Mangkok yang isinya ada garpu. Ini nggak ada. Di lebih-lebih. Nggak dikurangi. Kalau aku l*****. Mangkok yang ada isi sendok. Dia ngele***** aku pake ini. Ada buktinya kok dikit. Dia ngele***** aku pake ini. Jadi aku ngele*****. Terus abis itu kamu. Aku ngele***** sekali. Dia ngele***** lagi balik. Pake ini. Lek. Biarin ini versi aku. Karena aku yang merasa jantinya. Kita bisa dilihat nih pak. Setelah itu dia ngele***** ke perut aku pake ini. Di sini isinya bapak lihat sendiri. Aku ngele***** pake mangkok. Dengan garpu. Itu aku. Pertama dia marah. Setelah itu aku marah juga. Aku ngele*****. Jadi aku emang yang salah pertama kali untuk ngele** pake mangkok sama garpu. Emang aku ngele***** pake mangkok. Tapi gak kena beb. Kena itu loh. Kena tembok. Ya kan? Yang ke badan kamu itu saus-saus kangkung. Setelah itu dia ngele***** tas ke aku. Kena. Nah itu apa namanya itu. Itu tadi kan. Aku ngirimin babak belur. Dibilangnya gak ada bukti. Dari situ aku mikir. Kok gak ada bukti? Maksudnya apa? Bukti-bukti kan. Ada video kamu biru-birunya? Foto ada. Foto ada. Ada. Birunya biru muda. Ini aku ketika dia sakit. Ini bengkak. Di sini bengkak. Nih. Di sini. Di sini. Di sini nih. Di sini. Terus ada juga di bagian yang lainnya yang gak aku print. Ada di bagian sebelah sini. Terus di leher. Yang lebih lengkap lagi tuh pas saat di zoom. Ini kan bengkak nih. Di sini bengkak. Bengkak. Terus di sini. Ini siapa ini emang? Nah sebenernya itu tadi yang kalau daerah sini yang itu. Kalau area ini bisa aja. Pas waktu aku d***** ke kasur bisa mungkin kena. Tapi dia bilang kalau gak salah dia sempat bilang dia nge***** kamu tuh bukan nge***** karena ngeliat ada pecahan. Gak ada. Gak ada. Pecahan kaca. Dia ngeliat kamu mau ngambil. Gak. Terus dia justru. No no no. Aku gak ada. Itu itulah tadi. Dia ini pandai untuk bersilat lidah dan gak ada pecahan kaca. Tidak ada pecahan kaca. Dan aku juga apa namanya tuh. Ngapain kayak begitu gitu loh. Enggak. Kamu jangan terlalu lebay. Daya back to visum. Jadi dia bilang kan pas aku biru-biru itu gak ada bukti. Otomatis kita kan sebagai orang yang berpikir bukti. Bukti kan berhubungan dengan hukum kan. Sedangkan aku seorang dokter tahu kalau yang namanya bukti paling kuat itu. Kalau untuk penganiayaan itu adalah keterangan ahli. Keterangan dokter. Nah visum kan seperti kita ketahui memang harus permintaan dari polisi. Kucuk-kucuk-kucuk. Aku tadi ke Polsek Taman Sari. Paling deket dari rumahku. Nah ini pun aku akan meminta surat keterangan dari dia. Kalau memang aku pernah datang ke sana. Dia juga melihat luka-luka aku. Tapi ditolak. Jadi pas waktu ke Polsek Taman Sari. Aku mau bikin visum. Mereka bertanya. Dimana kejadiannya? Di puncak. Oh gak bisa. Harus sesuai dengan lokus delikti. Lokus delikti benar. Gak kayak Rasman Arif Nasution. Lokus delikti di Jakarta lapor di Medan. Nah dia bilang gitu. Lah Pak ini aku sih apa namanya tuh pengen bikin visum aja. Cuman untuk bukti. Aku bilang gitu. Karena ini pacar aku ngomongin bukti-bukti. Aku juga harus ada bukti dong. Aku bilang gitu. Lah lu kalau mau visum itu harus diproses. Gak bisa. Cuman buat bukti aja. Dia kan ngasih edukasi kan. Terus gimana loh kalau aku pengen punya bukti. Kalau aku sudah terjadi domestical abuse ke aku. Dulu ke rumah sakit aja. Periksa ke dokter. Oh berarti akhirnya tuh karena aku minta surat untuk pengantar visum. Dari posek Taman Sari ditolak. Tidak sesuai lokus delikti. Aku disuruh ke Bogor. Kejauhan. Karena kan aku lagi sakit banget. Lagi patah hati. Badan sakit-sakit. Aku waktu itu ibaratnya tuh boro-boro pengen ke Bogor kan. Akhirnya aku ke rumah sakit. Periksa lah dan ini hasilnya itu kan nih. Lebih detail loh. Dimana-mananya kan. Dan ini pun boleh dilihat nih. Kejadiannya nih. Pos dipukul dengan tas mengenai badan. Kejadian kamis malam. Tangan kanan pinggang kanan terkena l*****an. Ih jangan dibaca. Udah ini rahasia aku pas disidang. Padahal di belakangnya lebih panjang lagi ya. Nah akhirnya. Jadi aku ini visum yang aku bilang itu bukan dalam arti kata visum dari polisi. Tapi aku melakukan pemeriksaan ke dokter. Tapi kamu bilangnya visum waktu itu kan. Iya maksudku tuh itu adalah salah ngomong gitu loh. Jadi jangan terlalu dibilang, dilebih-lebihkan. Dan aku tuh melakukan pemeriksaan luka-luka ke rumah sakit. Berarti paham kan? Jadi ini bukan visum loh. Pertanyaannya kenapa kasus Kevin lambat jalannya lu lebih cepat? Nah aku kan ini kan. Salah satu aku datang itu bawa reka medis. Resume medis ini. Yang aku telah terjadi penganiayaan. Bukti petunjuk, foto-foto luka-luka aku. Video juga yang aku digiwing-giwing kayak kucing gitu kan. Kemudian saksi, saksi ahli, dokternya juga. Itu saksi-saksi yang melihat kejadian. Ada satpam-satpam. Dan juga beberapa orang yang mendengar kejadian tersebut. Karena saksi itu bukan hanya melihat tapi mendengar juga kan ribut-ribut siapa. Jadi aku mengumpulkan semua bukti-buktinya. Visum aku juga aku minta ke rumah sakit. Itu kan permintaan dari Polres Bogor. Mereka meminta visum berdasarkan reka medis yang aku berdasarkan ini. Nah visumnya itu sekarang udah ada di Polres Bogor. Dan aku pun tidak pernah melihat yang aku punya itu adalah reka medis. Nah kalau dia itu, ini maaf ya karena aku tahu loh kamu itu kontrol sarap kejepit. Dan kamu juga tahu kalau misalnya dokter sarap kamu itu ada hubungan dengan aku. Jadi waktu kamu kontrol pun, waktu itu kan tanggal 30 Mei kita baru putus 4 hari. Ya gimana, gimana pun juga aku masih cinta lah sama kamu. Aku nanya ke dokter Dewi dok, dia juga cerita eh cowok lu tuh udah putus, bilang kenapa. Ya kita ngobrol, aku sama dia ngobrol, kak gimana kondisi dia, ada memar gini gitu. Gak ada, gak ada memar kata dia tuh. Jadi intinya dia ini datang 30 Mei untuk kontrol sarap kejepit. Dan aku tanya tidak ada memar di bagian pinggang, bagian punggung. Yang kamu ngaku-ngaku dia, padahal gak kena pinggang. Aku liat, aku cinta manja kena paha kok. Padahal di videonya dia ngeliat, ada videonya ya? Paha, paha. Kamu nge-pandang dia? Paha. Emang bener nge-pandang dia gimana? Ini gini aja gitu loh. Gitu, iya. Aduh, ya ini aku kan pake rock ya. Ya begini-begini aja loh. Dan ya ampun, tidak ada dengan tenaga dalam. Tapi kalau gak usah dibilang katanya ke arah pinggang yang sakit. Mau kena paha, karena aku dapet loh video yang kamu sebar-sebar itu. Yang dikirim-kirim ke media dengan tujuan untuk menjatuhkan aku. Nah mungkin disini mohon netizen juga bijak. Dan aku juga punya video versi aku itu tidak kena pinggang ataupun punggung. Kan dia begini, kena paha, dan *** menang manja. NNM. Iya, maksudnya itu yang aduh perempuan tenaganya juga gimana loh. Jadi intinya, dia itu minta visum ke rumah sakit. Visumnya itu lama keluarnya. Dokter itu juga cerita, ini gue diminta visum. Tapi kan dia gak pernah visum. Dia datang ke gue buat kontrol sarap kejepit. Dia bilang tuh kayak begitu. Terus gimana, gak tau nih semuanya tuh lagi dirapatin gitu kan. Jadi intinya sih visumnya dia itu tuh memang dari pihak rumah sakit kurang cepet mengeluarkannya. Beda sama rumah sakit aku, karena saat itu aku datang untuk pemeriksaan luka-luka. Jadi mereka tuh mudah kan. Sedangkan dia datang itu untuk kontrol sarap kejepit. Gitu loh. Jadi visumnya itu memang pihak rumah sakit sunter ini agak lama mengeluarkannya. Aku tau karena ya itu tadi dokter sarapnya itu kan pas waktu tanggal 30 aja berkomunikasi kan dengan aku. Setau aku keluarnya itu di bulan Agustus. Setau aku ya. Sedangkan kunyaku keluar bulan Juni. Dari situ aja gimana polisi bisa memproses. Sedangkan kalau dalam penganiayaan itu, paling utama itu adalah tisum untuk menentukan derajat lukanya. Penganiayaan ringan kah? Berat kah? Bisa beraktifitas atau tidak? Gitu loh. Tapi ada fakta baru. Kevin sempat mengeluarkan bukti percakapan kalau lu nyawer polisi. Coba kita dengerin ya. Rapor sepukur nih jujur nih. Ya. Boleh. Aku gak perlu lompos. Aku memang tidak diminta. Dia memang gak pernah diminta. Bang, bang, aku udah ngurus sama. Nah terus orang. Iya terus pertanyaan aku begini. Aku. Ya tadi kan keputus. Sorry, 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 sorry. Sinyal ke sitennya wifi aku. Tadi orang polisi bukan bilang apa? Sama si Dita. Apa gimana? Aduh, ternyata pernah udah lah. Serut banget tuh bang. Gila kita ngetik-ngetik kayak sedikitnya gak dikasih. Beda sama si SISK-SISKON. Weh, ketemu nyawar-nyawar-nyawar gitu loh. Tapi gak ada diomong kasih berapa ke kores bukurnya. Itu kan ada lah. Gak boleh lah kayak gitu diomong. Nah terus pengacaranya kan bukan si Fitra. Kenapa si Fitra bisa ngomong kayak begitu? Fitra ikut datang setelah. Bareng-bareng. Itu kan gini-gini loh. Pengacara bukan... Itu bukan percakapan aku dan dia. Itu adalah fitnah. Ya itu percakapan antara... ...mentan kekasihnya dengan dia. Jadi itu adalah bukti yang katanya-katanya. Oke. Kalau katanya-katanya kan bukan fakta. Katanya. 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 Itu sampai... Jadi disitu ceritanya Bang Pitra. Bang Pitra Romadoni pengacaraku. Yang notabene pengacaraku yang tidak mengurus kasusku di Bogor. Adalah pengacaranya Ayutalia. Nah jadi si Ate ini sebenarnya itu mancing-mancing kalau kata dia. Pengen tahu aja loh. Ibaratnya itu tanggapan dia itu gimana. Karena si Ate ini juga kan mantan kekasihnya. Dan dia rekam-rekam. Menurut aku itu juga. Ih orang gak akan ada yang mau loh apa-apa direkam. Dan rekaman itu tuh belum tentu betul. Sekarang gini katanya Bang Pitra dia ini nyawir-nyawir polisi di Bogor. Sedangkan Bang Pitra ini gak pernah ke Bogor. Gak kenal penyidik dia atau penyidik aku di Bogor. Dia ngurusin kasus aku di Jakarta. Gimana ceritanya dia nyawir polres Bogor. Sedangkan dia gak kenal dengan polisi di Bogor. Dan dia tidak pernah ke Bogor. Nah itu kan yang dibikin Bang Pitra marah sama kamu. Dia akhirnya tuh meminta pihak TransTV untuk meminta maaf. Karena menyebarkan berita hoaks. Dan dia juga kan dia ketua Kongres Pemuda Indonesia. Di situ kan ditayangkan kan di berbagai stasiun. Ada pagi-pagi Ambiar, kemudian Brownies. Di situ nama Pitra itu disebut dengan jelas. Bahwa Pitra katanya nyawir polres Bogor. Sedangkan Bang Pitra tidak pernah ke Bogor. Tidak kenal penyidik orang Bogor. Dia merasa dicemarkan nama baiknya. Sehingga itu tadi meminta permintaan maaf dari Trans dan dari si KH ini. Oh ada gitu ya? Ya di sini kan kamu juga sudah terlalu berasumsi dan katanya-katanya itu. Makanya bukti itu bukan ketenya-ketenya gitu kan. Oke tapi Kevin sempat bilang katanya kamu yang sempat memosting duluan. Kalau dia itu patah tulang. Nah kalau orang betul itu ketika dia ada salah mengakui. Saya mengakui waktu itu ada salah persepsi. Jadi ceritanya itu waktu. Kalau di sini sih ada. Aku juga punya kan hasil radiologisnya. Dia juga pernah ini ini. Tidak ada patah tulang nih. Ini radiologis. Kompresif ringan. Tidak ada fraktur. Tidak ada tulisan fraktur. Jadi kamu yang sempat ngomong. Nah itu kenapa aku sempat ngomong. Karena dikasih pernyataan dari dokter rehab medik. Ini ada fraktur kompresi. Kata dokter rehab medik. Nah aku yang notabene bukan dokter spesialis tulang ataupun sarap. Dan aku belajar fraktur itu secara harfiah artinya patah tulang. Tapi di sini ternyata bukan. Fraktur kompresi ini bukan patah tulang. Artinya itu ada penekanan dan perubahan posisi. Tapi bukan patah tulang ya. Nah dan itu pun aku langsung ditegur oleh dokter saraf. Dokter saraf temanku itu pas aku posting itu. Jadi kamu salah ngomong. Aku salah mengartikan. Karena ternyata fraktur kompresi itu bukan patah tulang. Kamu mengaku memang untuk kamu salah pengertian. Salah pengertian. Sama seperti visum tadi ya. Itu juga salah bahasa lah. Nah di situ intinya ternyata fraktur kompresi di situ bukan patah tulang dalam arti sebenarnya. Dan saya ditegur sama dokter sarafnya. Lu jangan posting fraktur. Tulis aja HNP itu bukan patah tulang. Kayaknya gitu. Kalau masalah kenapa aku duluan udah tau ya. Karena visum dia keluarnya telat. Iya. Itu Kevin bilang gak ada saksi selain yang ada di kamar. Soalnya Siska bilang di polisi bilang punya saksi lain. Nah Kevin bilang katanya Siska mengadang-adang soal saksi itu. Oh enggak lah. Saya tidak ada yang dia ada-ada. Karena kan saksi itu bukan hanya itu. Ada yang mendengar juga kan. Kemudian pengakuan dari dia. Nah itulah yang dijadikan aku. Saksi-saksi yang memang ada di lokasi itu. Dan dia juga ada pengakuan dari kamu. Kamu coba deh. Kamu kan ada ngaku sama orang. Kalau kamu udah nge***** aku. Itulah yang aku jadikan saksi. Gitu loh. Jadi pengakuan dan mendengar dan melihat. Dan disini aku juga tidak akan membuka siapa identitas saksi-saksi aku. Nanti diintimidasi sama kamu. Tak kasihan. Sekarang aja ini aku kayak diintimidasi banget. Aku seorang wanita sendiri. Wuh diserbu. Pengacaranya katanya ada tujuh. Kok ngapain? Gitu loh. Emangnya kok. Pengacara kamu ada berapa? Pengacara aku mah satu aja. Ngapain banyak-banyak gitu kan. Karena disini juga kamu. Pengacara kamu ijazahnya asli kan? Fahmi Bahmid. Oh ya asli berarti. Asli. Berita acara sumpahnya juga pasti asli ya? Asli lah mungkin. Tanya sama pengacara kamu. Pengadilan tingginya itu sesuai dengan domisi lidi apa enggak? Bagaimana sekarang ada pengacara yang diduga ijazahnya Pak Asuh sama berita acara sumpahnya juga? Katanya memasukkan domisi lidi katanya. Oh gitu. Tapi kalau Fahmi Bahmid saya kenal. Fahmi Bahmid kenal kan. Ya jadi pengacaraku itu cuma satu. Sedangkan kalau kamu ini kan banyak. Aku perempuan loh. Dan sebenarnya I think good man protect his lady not bring her down. Oh baby. Inggris. Baru I'm baru pulang dari Amerika. Ya iya 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 Bukan untuk saya, bukan untuk dirimu, tapi dia melihat kesempatan. Oke, melihat hanya karena ada kesempatan. Tentu saja, maksud saya... Dia mencintai saya, bukan untuk saya, dia mencintai saya untuk apa yang saya punya. Bukan karena kamu, tapi karena kamu punya apa-ada, apa-ada, apa-adanya. Sekarang ini juga sekaligus pelajaran Bahasa Inggris dari Dr. Siska. Ini ada manfaatnya juga untuk podcast kita, selain ada klarifikasi, tapi ada pelajaran Bahasa Inggris. Kadang-kadang saya tidak tahu apa yang harus saya katakan di Indonesia, kan? Dan saya ingin mengatakan sesuatu. Apa? Gentleman... Gentleman agreement? Tidak, Gentleman ask. Do action. Talk less, do more. But boy speaks. Oh, boy speaks. Apanya boyzoned? Boy. Boy itu berarti kan kalau lelaki jantan, lelaki yang sesungguhnya itu... Ayam jantan. Lelaki sejati. Lelaki sejati itu dia akan beraksi. Tapi kalau lelaki mental tulang lunak ngomong doang. Mental tulang lunak? Oh, cinta dong. Cinta. 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 Food game. Cinta. Kenitation. Cinta. Katanya lagi! Katanya, katanya Lo sempat ngancam dia Bakal bisa Ibaratnya memberhentikan dia dari ikatan cinta Sebenernya Kenyataannya abis itu dia diberhentikan dari ikatan cinta Sebenernya gimana tuh? Sebenernya It karma ya Kalau bulan puasa makanya karma What you give If what you get Sabun, give It's like karma aja Hidup itu seperti cermin, apa yang kamu berikan Itulah yang kamu terima Yang pasti untuk I'm sorry that this is happen to you But that's not my intention Aku nggak pernah pengen Ngelihat kamu itu sedih, kamu terjatuh Tapi kamu inget dong Kalian berdua ini pengen aku Dipenjara, pengen aku Menderita Dan aku sudah ada ancaman Mau dihancurkan hidupnya Ada kan ancaman-ancaman Dia menghancurkan hidupku Mencabut izin praktek aku Jadi Ancaman-ancaman itu sudah ada menyebarkan video Video-video yang di edit-edit ini Dan ternyata Itu terjadi juga Untuk masalah pekerjaan dia Menurut aku mungkin Pihak perusahaan itu Nggak mau ribet dengan konflik-konflik ya Dan setahu aku juga Aku juga ada denger Jadikan TKP itu di polis lain Katanya Dia itu ngamuk-ngamuk adeknya itu Nggak mau bayar Jadi Dia yang ngelaporin aku ke polisi TKP-nya di polis lain Dibilang katanya kasus negara Sedangkan pihak RCTI kan merasa itu kasus pribadi kan ya Ini kan percintaan kan sebenarnya Nah itu Setahu aku pihak perusahaan juga nggak respect Karena Kok Dia yang bikin problem Kok malah menanggung biaya untuk Kamar yang di polis lain itu Ke perusahaan Jadi kayak Dimana coba Dimana ya Ibarat itu kayak It doesn't make a sense Kenapa Kamu yang make a sense Kamu yang bikin drama Kok malah Orang lain yang ribet Disini tuh Sebenarnya itu Apa yang kamu tabur Itulah yang kamu tuai Oke Jangan pernah ada niat jahat sama orang Oke Di video Kevin Bilang katanya nggak ada cekek siska Karena cuma bela diri Ada Sebenarnya kan ada nih yang aku kirim Yang goyang-goyang Itu aku lagi di c**k Gini Bukan Kamu nggak usahlah pake bahasa-bahasa F**kik Nafas gitu Intinya tangan kamu ada di leher aku Terus aku akhirnya berontak juga Abis itu aku n***** dia Nanti kan ada tuh urutannya Ada Aku bilang Kamu c***** aku Gini Jadi tangan dia tuh kesini Emang sebentar Tapi kan tetep sakit Tapi sakit Sakit Sekeras Akhirnya kan aku Ini beneran nih yang kamu ngomongin Ih Ya Allah demi Allah Bahkan saya harus nanya bener Karena kan harus netral Iya Dan sebenarnya disitu juga kan Di video itu banyak Kata-kata kamu c***** aku Aku kan nggak tahu loh Itu mau dilaporin ke polisi Berarti kan Saat itu aja Aku udah ngomong loh Ke Satpam Terus disitu juga Aku ada bilang juga Kamu juga ada Ngel*** aku segala macem Itulah yang terjadi sebenarnya Saat itu kan aku juga nggak tahu loh Aku bakal dilaporin ke polisi Disitu juga sebenarnya Di video yang direkam sama adiknya itu Sudah menceritakan segalanya Kalau memang dia juga ada melakukan tindakan anarkis sama aku Tapi bedanya Dia tidak mengakui Gitu Oke Nanti videonya Video-video kita tayangkan di episode yang berbeda ya Biar lebih fokus ya Oke Dan sebenarnya sih Next episode Ini sih Nggak etis ya Harus gitu Karena Harusnya sih itu dibuktikan di persidangan Iya iya Cuman kalau dia sangat Pembelaan diri Dan sangat ketakutan sebenarnya Jadinya itu Apa-apa Rekam-rekaman orang Ditampil-tampilkan Oke Nah Pertanyaan saya nih Keyakinan kamu Siapa yang akan memenangkan kasus ini pengadilan? Menurut aku Kalah jadi abu Menang jadi arang Jadi harusnya gimana? I don't know But I mean Aku merasa Disini aku juga banyak dirugikan Kenapa nggak coba damai aja mama dia? Dia laki-laki loh Laki-laki itu Itu tadi Harusnya dia melindungi Dia memberikan tanggung jawab Semangat Dan disini kan Aku nggak mau Dianggap Apa ya Dan Sudah terlalu banyak bully-bully ya Body shaming Aku dibilang penipu Sama siapa? Sama dia Di Apa Brownies Jelas-jelas setelah tayangan saya keluar Disini saya dibilang penipu Penganiaya pelaku Dan Di Indonesia ini Asas peraduga tak bersalah Kamu nggak bisa bilang Aku ini pelaku Penipu Sebelum ada putusan pengadilan Atau dari hakim Jadi Disini saya sangat kecewa dengan Kata-kata dia yang Judgmental Pelaku Saya adalah korban Mungkin kamu merasa korban Versi kamu Tapi kan Orang itu Memiliki pandangan yang berbeda Dan pastinya Nanti kita lihat aja di pengadilan Kalo dia ngajak kamu damai Mau nggak Jujur Dia harus minta maaf sih Kalo aku diserang konstan di sosmed itu Mereka berdua Belum lagi pengacaranya yang banyak Jadi sebenernya disini Satu perempuan Diintimidasi banyak orang Dan Apa ya Aku kan disini juga ke Komnas Perempuan Ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Mereka akan Apakah ada Komnas Perempuan Ya Kalo mereka pastinya Melihat segala sesuatu Secara holistik Jadi bukan Dari kejadian ini aja Soalnya saya jangan ingat Komnas Perempuan dengan kasus Sambo Jadi Nah Jadi mereka itu Melihat Segalanya Karena aku juga sebenernya Mendapatkan konstan mental abuse Sampai aku Diperiksa psikiater Dari bulan Februari Hmm Oke Aku sebenernya Dari pas waktu Kita Ini kan Februari kan 9 Februari Sampai Sekarang kan Aku Ke psikiater Dapet obat Itu pun kan Sebenernya Kamu juga sering anter aku Dan kamu tau Kalo Berhubungan sama kamu Itu ngebikin Mental aku tuh Kena gitu loh Kevin juga sempat bilang Kamu kan sempat bilang bahwa Kamu menuduh Juga menuduh dia Bilang bahwa Kevin suka ajak cewek-cewek Staycation Terus Suka main cewek katanya Dan Kevin bilang Menantang kamu udah membuktikan Fitnah kamu soal itu Sebenernya kan kemarin Sudah ada pengakuan juga kan Dari Ayu Thalia itu Dia menunjukkan bukti-bukti Apa ya Ibaratnya tuh pelecehan Seksualnya Yang dia ngirim-ngirim Video-video Menjurus-menjurus Video apa nih menjurus-menjurus? Video Yang Video Ya dikirim-kirim ke Ayu Thalia Dan itu kan Ayu Thalia Diliatin dia komedia Gitu Jadi intinya Dan aku juga Ibaratnya kenal orang-orang Yang mereka merasa dilecehkan itu Yang Adam Levine itu loh Lewat Instagram Adam Levine Ya Levine ya Itulah Pastennya mungkin itu Ya Jadi Dia ngirim-ngirim Si Adam itu kan Adam Levine kan Jadi Ngirim-ngirim Ngajak-ngajak Bahkan fans Kayak gitu Ngajak apain? Ngajak staycation Staycation itu apa Piknik? Ngamar-ngamar gitu Ehm Ya Itu Ibaratnya Kan Mereka ngirimin Screenshot video Ehm Yang semuanya itu Ada kan Dari Instagramnya Mereka juga pastinya Jelas Kalau Ehm Kamu banyak Minta 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 Foto-foto telan***** Kayak gitu-gitu Dari cewek-cewek Dari cewek-cewek Dikasih gak tuh? Waktu itu kan Kayaknya Mas Uya juga Oh nanya gitu Enggak Kamu nanya Kamu playboy Enggak lah Kita fokus ke penganiayaannya aja Yang gak bisa kesitu Kamu tuh harus inget Nyakitin aku tuh udah lama loh Gitu loh Jadi sebenernya nih Aku mau ngasih tau Ceritanya Gini nih Sebenernya ini tuh Pasal sakit hati menurutku Sebenernya hal sepele Tapi dia Tidak mau mengakui Dia tidak mau Kita berdua sama-sama Merasa tersakiti Dan mungkin Memang kenyataannya Kita berdua Sama-sama sakit Menurut aku Gitu lah Karena waktu pisah pun Jujur aku masih Cinta banget sama dia Sekarang masih cinta gak jujur Enggak tau Aku udah nikah sekarang Jujur Kamu udah nikah sekarang? Cepet juga dong Iya Gitu Gitu Tapi kalo udah nikah Kenapa masih bilang gak tau? Apa? Nanti kamu gak yakin dong? Ada hal yang harus Aku nikah Ada yang Kenapa? Apa namanya? Kamu terpaksa nikah? Apaan? Yang pasti Suami aku tuh sayang banget sama aku Dan aku ngerasa Kayaknya Love is a weakness Gitu Ngebikin kita Lemah Dan Jadi perempuan lebih baik dicintai Daripada mencintai Aku ngerasa Aku kan konstan Yang Sampai ke psikiater Terus Waktu sama dia kan Aku Sering merasa rendah diri Karena ya itu tadi Aku menemukan dia Pengkhianatan-pengkhianatan itu Dengan wanita-wanita Yang menurut aku They are not even half of me Gitu loh Kayak Background-backgroundnya Itu menurut aku gak bisa diterima Contoh tuh Yang dari mechat Dari Tinder Terus Apa ya Model-model naked Model-model majalah dewasa Terus DJ-DJ Jadi kayak Aku merasa rendah diri Dan aku juga sering marah-marah sama dia Kalau dia bilang Aku sering ngomel-ngomelin dia Ya iya Aku minta maaf Aku sering ngomel sama kamu Apa namanya ya Karena aku Waktu itu ya sayang sama kamu Kalau kamu salah Ya aku mungkin Itulah Cara aku Untuk pengen ngebikin kamu itu Bener gitu Aku Aku suka Memang dia bener Aku ada Mungkin gak sengaja Marahin dia Depan pegawai aku Aku minta maaf Tapi ya Ibaratnya Karena aku sayang sama dia Gitu Kalau Ya dia kan Juga kadang suka ada Berbuat kesalahan Aku orangnya Sebagai kamu sekarang gak apa-apa nih Kamu ngomong sayang sama dia gitu Dulu kan Ini kan dulu Aku kan cerita tentang Dulu kan Gitu Tapi Intinya Saat itu tuh Memang kan kejadiannya Kita Gak ada masalah sih kan Waktu tanggal 26 Mei itu Bener-bener sepele Jadi gede banget Karena emosi Gitu kan Sebenernya emosi itu Bisa Membuat segalanya Berantakan Contohnya kan Karasus Verdi Sambo kan itu juga Gelap mata kan Jadi Kemana-mana Merusak karir Segala macam Berbedanya kalau kadis Sambo tembak-menembak tidak kena Kalau kamu Lempar mangkok Kamu nikahnya apa sih Kemudian Bulan lalu ya Baru ya Baru Nah Jadi Waktu itu kan Aku diputusin Ya Aku juga Sebenernya gak mau juga kan Putus dari dia Karena Ya masih sayang lah Waktu itu Aku juga sempet ngehubungi Tapi Kayak gak dibalas juga Terus Pernah berharap balik lagi sama dia Waktu itu sih sempet lah Mau lah Karena gimana pun juga ya Aku cinta sama dia Waktu Kamu menikah dengan suami kamu sekarang Kamu udah hilang perhatannya Aku sedih ya Gak tahu Aku gak bisa Karena Sedih banget Kecewa Karena Orang yang aku sayang kok Kayak Malu bikin malu aku Se-Indonesia Raya Gitu kayak The sadest thing about betrayal It never come from your enemy Ya gak sih Hal yang paling sedih itu Pengkhianatan itu Gak dateng dari musuh kita Tapi dari orang yang Kita harapkan tuh Bakal Kasih perlindungan Bakal Kasih-kasih sayang Gitu loh Dan dia juga terlalu negatif Sama aku Dia pikir Aku menyerang titik kelemahan Atau apa Karena nyatanya Aku Manja itu Setelah di Emosi setelah Dan aku sakit banget Dan asal kamu tahu Setelah kamu lepar itu Aku baru sembuh 2 bulan loh Sakitnya itu Karena kontosio itu Sakitnya itu Disini dan disini Jadi Waktu itu Aku Sampai masuk rumah sakit juga kan Karena gas ritis Aku kayaknya juga Ada tuh ditayangin Aku masuk rumah sakit Kakakku tuh ngehubungi nih Adekku Masuk rumah sakit nih Gak dibalas Kamu mau jenguk Kayak Disitu juga kayak Ketika kamu sakit Aku selalu ada loh Tapi Waktu aku sakit Kamu gak ada Ternyata Orang lain yang ada buat aku Nah Dari situ Aku menganggap Oh dia udah gak peduli Sama aku Beberapa Setelah itu tuh ya Aku mungkin juga Kayak kesel Sama dia Ibaratnya kita berdua Sama-sama Egonya tinggi Menurut aku ya Terus Setelah itu tuh Aku jalan-jalan Ke seashells Sama mantan aku Yang sekarang jadi suami aku Ke seashells Afrika Mirip bora-bora Gitu-gitu Gak ngerti Gak tau ada daerah di Afrika Namanya seashells Mirip Maldives Gitu-gitu loh Yang tempat-tempat No Aku ke seashells Itu mantan kamu dulu tuh Yang sekarang jadi suami Oke-oke Oh jadi mantan balikan lagi Iya Karena Kayaknya Aku pikir-pikir Yang paling cepet tuh kan Emang sama Karena kita udah tau juga Karakternya Tapi bukan pelarian kan Gak tau sih aku juga Gak tau Tapi dia emang sayang banget Sama aku Jadinya kalo perempuan sih Kayaknya mengikuti ya Kalo perempuan itu Tergantung dari perlakuan Dari laki-laki Ibaratnya tuh Ketika dia nunjukin sayangnya Banget kita juga jadi ikutan sayang Sekarang apa komentar suami kamu Tentang kasus yang kamu alami Kalo dia sih kayak Orangnya itu ngasih support Terus Terus Cepet bilang gak Gimana lanjutkan Atau stop apa Do what you think You make you Gak dia Lakukan yang menurut kamu bener aja Gitu loh Dia bilang Karena kan dia juga tau kan Gimana aku menderitanya Gimana Aku Apa ya Dibully sama dia Body shaming loh Ngatain aku bau ketek lah Inilah Banyak kan Itu loh Aku kirim kan video-videonya Ada dokter abal-abal Produk aku juga dijatuhkan Gitu Jadi disini tuh Padahal gak bau ketek kan Mungkin Kadang-kadang kali ya Kadang-kadang Kalo aku sih Kadang-kadang suka Bikin saya ketawa mendadak Ini bakal di pelawak juga nih Ya udah sih maksudku Orang kan aktivitas bakteri Wajar kan Terus kayak Jadi bau ketek tuh adalah aktivitas bakteri juga Ini banyak pelajaran Pelajaran bahasa Inggris Pelajaran bahasa bakteran Ini lengkap nih But actually That's who I am Aku tuh bener-bener apa adanya banget gitu Kalo aku sedih Aku sedih Jadi gak ada yang dibilang Aku nangis karena acting Karena aku bukan aktor kayak kamu Tuh kalo aku kan Pertanyaan saya Kamu gak acting kan berarti kan? Enggak lah Kalo aku jago acting udah jadi artis Ikatan tali pocong Jadi intinya sih saat itu tuh Baru putus Terus dua minggu kemudian Aku pergi ke si Self Beberapa hari disana Dilaporin ke polisi Kenapa? Karena belum nikah pergi berdua Enggak tau Kamu cemburu gak sih sebenernya Kenapa? Oh dilaporin ke polisi Pas waktu aku lagi di luar negeri kak Oke Dilaporin atas dasar Yang penganiayaan itu Oke oke Tapi kamu waktu pergi kesana udah nikah belum? Belum Wah itu berarti berdua sekamar gimana? Enggak ngapa-ngapain sih Cuman Enggak ngang tangan Enggak ngang tangan Enggak ngang tangan Pertanyaanku juga gak penting sih Kenapa lu langsung bantu Semua ngomong bantu mendadak Gue tanya itu Intinya Iya Apa namanya tuh? Healing Healing Mungkin kamu di dalam kamar Pantan kamu di lobby ya waktu itu ya Ada guling di tengah Oh di tengah Intinya sih Jadi waktu itu aku lagi ke luar negeri Healing Malah dilaporin Aku malah dilaporin gitu Jadi sebenernya Ke Afrika itu berapa lama setelah terjadi tanggal di puncak itu? Dua mingguan lah Dua minggu langsung pergi pemantan ke situ? Iya Kayaknya aku juga salah ya Iya Kayaknya ya I'm sorry for that Oh Maaf ya I'm sorry atas bapak That I'm sorry That I went to see shells with him Oh Ini gue jadi sedih juga Gak ngerti artinya Gak ngerti artinya Gak ngerti artinya Cuman seinggris ini jago banget Gak juga Ini Baru Amerika Lebih jago dong harusnya Oh saya cuman ngertinya Yes no I love you Jadi And how much How much sir I think Kayak Eh Dia Dia mungkin broken heart Karena Aku Terus aku posting Jadi kayak Mungkin dia merasa Gak tau nih sebenernya penurunan kondisi Apa penurunan hati yang Pasal hati gitu Jadi Dia yang mutusin aku Giliran aku sama yang lain juga kayaknya gak boleh Gitu Dan menurut aku sih Harusnya Jangan sampai Kalau emang kamu Ini urusan asmara Jangan bawa-bawa polisi sih sebenernya Apakah dia masih mencintai kamu? Aku pikir tidak Dia udah punya pacar soalnya sekarang Oh my god Dia udah punya pacar tapi gak di-publish Oh Dia adalah artis atau? Aku pikir tidak Aku pikir tidak Dia adalah dokter? Dokter? Tidak Aku dengar dia adalah LADY'S COMPANION LADY'S COMPANION LADY'S COMPANION Oh iya COMPANION 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 Jadi ceritanya Dia itu pacaran sama sahabat mantan pacarnya Mantan kekasihku Jadi dia punya pacar sekarang itu Sahabat mantan pacarnya dia Dan mantan pacarnya dia itu cerita sama aku Ya itulah Tapi dia gitu Kalo gak dipublish Ini yang kamu mau ngomongin bisa ditanggung jawab kan Bisa Bisa ya Iya Kamu mau gak sih satu waktu ketemu sama Kevin ngobrol gitu berdua Waktu itu kan sempet ketemu kan di Polres Aku dikata-katain sama mereka berdua Kamu duduk disini kapan berburu-buru bilang Kevin mau gak? Saya di tengah-tengah Saya netral Dia gak mau kan Ya kalo kamu mau gak sih tanya dulu Gak tau aku Aku Mau gak? Gak tau aku Iya Kenapa gak tau? Gak tau Karena Bili Bili Terus Ada Ada sahabat aku Ada pengacara juga Terus Itu tadi jawabannya malah dibilang mohon-mohon Jadi ada orang yang niat baik itu Cus lanjut mohon-mohon Jadi Gak tau deh Dia kan katanya Mencari keadilan Sedangkan Ya disini sih Aku ikutin mau dia aja Kalau saya mau jadi orang tengahnya Mau gak mau? Ya kalo iya silahkan aja Kamu bersedia gak? Kapan duduk disini? Saya tanya dulu sama kamu Misal dia mau gitu gak? Off the record aja ya Jangan di depan pabrik Oh it's okay no problem Kita Kamera gak ada Tapi ada CCTV Jadi Bisa jadi Gak apa-apa Jadi Intinya Waktu itu Ada pengacara IT Dia kan juga salah satu orang yang pengennya tuh ngapain sih Kayak gini Kalian kan tadinya Sayang-sayangan Kenapa harus Seperti ini Gitu kan Nah Kata dia tuh Dia ada ngomong Demi Tuhan Yesus Aku gak mau damai Oke Jadi kira-kira Mau damai gak nih? Sekarang sih Ikutin proses hukum aja ya Yang berjalan Oh diminta damai? Tergantung niat baik dia Seperti apa Niat dan itikat baik dia Dia pernah minta damai ya? Gak pernah Dari dulu Ada orang yang Mau nyuruh damai Dia Bilangnya sih Katanya Dia gak mau damai Gitu Dan Pernah Aku malah disindir-sindir Eh malah mohon-mohon Katanya cuh selanjut Karena kalo seperti ini kan Seolah-olah Kalo aku yang meminta-minta Aku yang salah Tapi kan disini Aku juga merasa Banyak sekali hal yang dirugikan Gitu loh Jadi disini sih Sebenernya Biar nanti Itu tadi Kalo misalnya memang tidak ada etikat baik dari dia Makanya saya proses jalur hukum Sampai ada putusan pengadilan Oke Gitu loh Dan disitu kan jelas Dari temen-temen dia gak pernah ada yang Mungkin pengen bilang mau damai Atau ngasih bocoran apa gitu Semuanya bilangnya dia gak mau damai Aku dengernya seperti itu Bahkan Kata salah seorang Yang deket sama dia Tujuan dia melaporkan aku itu Untuk Niatnya tuh Uang damai Oh kata siapa nih? Aku rasa Dari salah satu orang Terdekat dia Pengacara Bisa dipercaya gak? Bisa Karena dia Apa ya namanya tuh Banyak juga memberikan informasi Contoh Dia ini ada nyuruh Ayu Thalia Untuk ngelaporin Dan ternyata ada pengakuan juga nih Dari Ayu Thalia Jadi waktu itu aku ada sempet Berantem sama Ayu Thalia Gara-gara dia Karena saat itu Dia berhubungan bareng dengan aku dan Ayu Thalia Ya Jadi kalau berpacaran tuh kadang dia berbareng dengan banyak cewek Saat itu Ada barengan dengan Ayu Thalia Aku sama Ayu Thalia berantem nih Ngeributin dia Akhirnya Kita ada perang sosmed Yang sampai Sebenernya mungkin aku Ada sedikit Ngebikin si Ayu ini Sakit ya Sakit hati Jadi dia disuruh ngelaporin ITE Ya ya Nah ini ada nih reklamannya nih Dari Ayu Thalia Jadi Aku itu pernah diminta Untuk ngelaporin kamu Oleh saudara M***** Dengan tujuan memeras Dan menjatuhkan kamu Goalnya yang gak jauh-jauh sih Uang damai Yang akan diperoleh dari kamu Bahkan Aku pun diadu doma oleh kakak beradik itu Padahal Kita adalah korban si buaya ombong Jadi itulah tadi sedih ya Ternyata Niatnya itu Kamu mau Money, money, money Gitu kan Jadi sebenernya itu Kamu kan gak kenapa-kenapa gitu Bilang kamu mau lumpuh Tapi kenyataannya kamu lumpuh atau tidak Semua itu harus dibuktikan dengan fakta medis Ada penurunan kondisi Ternyata Yang saya tahu juga Dokter Disanapun diminta untuk Melakukan Surat keterangan palsu Dan ditolak Adik kamu marah-marah di lobby rumah sakit Disini kan Sebenernya yang mereka yasa itu Aku atau kamu Gitu Dan tujuannya mungkin Kamu sakit hati sama aku Atau gimana Entahlah Yang pasti Jangan pernah menyalahkan orang lain Atas apa yang terjadi pada diri kamu Termasuk aku Aku disini juga Tidak pernah menyalahkan kamu So Thank you for all Your many lessons I will never forget them Ini adalah pelajaran hidup untuk aku Semudah-mudahan Problem ini menjadi Good problem Sehingga Menjadi good life Iya, iya, iya Gitu Oke Dan Intinya adalah Mudah-mudahan Harapan gue adalah Semua bisa baik-baikannya Amin Ya, kalo bisa damai Kenapa gak damai Ya Ya Itu harapan semua sih Supaya gak ada yang dirugikan Pihak manapun Tapi kan disini juga Kayaknya dia merasa bener Kayak gitu Dan Pihak aku pun merasa Sama Aku juga banyak hal yang dirugikan Badan aku juga babak belur Dan ini Maaf ya Aku tidak menyakiti diriku sendiri Itu sangat fitnah Kejam Gitu Kamu juga Tanya hati kamu Kamu juga harus mengakui Mungkin kamu bisa berbohong ke publik Tapi Kamu Tidak bisa membohongi diri sendiri Dan yang pastinya Saya juga punya scientific proof Karena Segala sesuatu itu Seorang polisi itu tidak hanya Dari video Video itu bukti petunjuk loh Bukan bukti Tapi petunjuk Dan aku juga sama Punya bukti petunjuk Disitu juga ada Adegan-adegan Kekerasan yang kamu lakukan Gitu Ya udah Pokoknya intinya Gue udah memberikan tempat lo Buat klarifikasi disini Kan disini gue harus fair Bener kan Dan Kalau Kevin juga Merasa Ada sesuatu hal yang Diklarifikasi silahkan Tapi Alangkah lebih baiknya Daripada Lo sendiri Juga habis-habis Kapan-kapan Mendingan duduk berdua disini Kalau lo gak mau di kontennya Juga gak apa-apa Ya Kalau aku sih I'm up for everything Sebenernya Gitu loh Yang pasti Kita kan gak mungkin Berdamai sendiri Ya Oke Gitu Ya udah Terbaik buat kalian Ya Terima kasih banyak Kevin Kalau mendengar ini juga Silahkan kasih Pasti Dia itu segala sesuatu Tentang aku Pasti dia cari Di sini Saya tidak akan membiak siapapun Iya Saya bukan berarti bilang harus percaya sama Kevin Atau percaya sama kamu Karena Biar dimanapun Saya sebagai haus harus netral Iya Tapi saya tetap memberikan ruang klanifikasi buat siapapun yang ada disini Oke Yang terbaik buat kalian Kalian berdua Terbaik buat kamu Terbaik buat Kevin Semoga Semuanya Berakhir dengan baik Jadi jangan sampai kalah jadi abu menang jadi aram Iya Pasti sih yang kayak begitu sih Iya Oke Siska terima kasih Terima kasih banyak juga Silahkan kasih komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih